Seorang petugas cleaning service menemukan benda yang diduga sabu-sabu di depan kantor Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Kendari pada Rabu pagi. Cleaning service bernama Vira ini menemukan sabu-sabu tersebut saat sedang menyapu di depan kantor Bapas Kendari bersama dua rekannya. Vira tiba-tiba kaget melihat sebuah paket yang terbungkus rapi. Karena penasaran, Vira mengambil paket tersebut dan melapor kepada pihak Bapas Kendari. Petugas Bapas yang piket kemudian langsung membuka paket di bungkus plastik dan melihat bubuk berupa kristal bening diduga sabu-sabu. Saat itu juga petugas Bapas Kendari langsung melapor polisi dan menyerahkan paket diduga sabu-sabu itu. Memang benar kejadian itu ketika klien Bapas Kendari atas nama Vira lagi membersihkan selokan air atau got di depan kantor Bapas. Ketika itu dia melihat barang yang sesuatu yang mencurigakan. Kita lihat, wah ini memang kecurigaan kita. Barang ini sepertinya sabu. Kita langsung menelpon ke kantor wilayah mempetunjuk. Ini sepertinya ada barang rugaan yang sepertinya sabu ini. oleh pimpinan kita di kantor wilayah menyarankan laporkan secepatnya kepada polsek. Sementara itu kasatres narkoba Polresta Kendari AKP HAMK mengatakan, dari hasil tes paket tersebut benar berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,45 gram. Diduga sabu tersebut sengaja ditempel seorang pengedar di depan Bapas Kendari. Jadi terkait dengan barang temun tersebut, ini benar diduga barang bukti narkotika jenis sabu. Dan ada pun beratnya setelah ditimbang yaitu sekitar 0,45 gram bruto. 0,45 gram bruto. Jadi terkait barang ini kami teskit, ternyata diduga mengandung narkotika jenis sabu. Kalau untuk dugaan sementara pak, ini sabu ini di sistem tempel pak? Atau mungkin pelaku jatuh barangnya di sana? Terkait dengan hal tersebut, kami dari saat tes narkoma masih melakukan penyelidikan. Karena barang ini ditemukan oleh cleaning service dan tidak bertuan pada saat itu. Sehingga kami masih mendalami siapa sih pemilik dari barang yang ditemukan waktu itu. Saat ini satres narkoba Polresta Kendari telah menyita sabu-sabu tersebut guna penyelidikan. Algasali melaporkan dari Kendari.